Terima kasih. Bapak-Ibu saya akan mengatakan beberapa hal yang penting dari apa yang kita bahas minggu lalu dengan singkat dan dengan perspektif yang agak sedikit berbeda. Nah, ini dari depan ya. Ini tahu saya. Masihnya slide yang sama di bawah. Ini misi. Bentar ya. Sesi kedua. Oke. Jadi publikal dasar bagi kita dalam menjalankan hari sabat itu kemarin kita bahas ada beberapa account dari Alkitab. Tetapi saya akan mengulang. Itu dua bagian yang pertama adalah dari perspektif penciptaan. Yang kedua adalah perspektif penembusan Tuhan di mana orang Israel dipimpin keluar dari Mesir. Nah, yang pertama ini kita akan baca bersama untuk mengingatkan kita ya. Berapa prinsip yang akan kita pelajari bersama. Dua, tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Demikianlah diselesaikan naik dan ungi dan segala itunya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang membuatnya itu, berterima ya pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah membuatnya. Nah, ini adalah account pada hari ketujuh di mana Tuhan setelah menyelesaikan segala sesuatu dikatakan dia berhenti. Dan kita minggu lalu sudah bahas dia berhenti bukan karena dia letih, karena Allah tidak pernah capek. Tetapi apa yang diciptakan itu perfect, finish, selesai. Dan dia dikatakan beristirahat, dia menikmati segala apa yang dia ciptakan. Demikian juga dikatakan bahwa kita itu dipanggil untuk mengikuti olah daripada Tuhan. Bahwa pada hari ketujuh di mana kita itu dipanggil untuk beristirahat. Dan kita mengajarkan bahwa kita orang Kristen harus bekerja. Bekerja keras. Enam hari lamanya kita bekerja, tapi kita juga diminta istirahat hari ketujuh. Nah, sebelum bagian ini kita melihat bahwa Tuhan itu menciptakan hari pertama terang. Dia memisahkan hari gelap. Bagaimana kok bisa mantul ya? Ini ada, saya matikan aja di stasiun. Nah, kita membaca di dalam kejadian satu, dari ayat satu sampai tiga satu itu. Dalam hal penciptaan, kemudian dikatakan setelah Allah menciptakan terang dan memisahkannya dari kegelapan, jadilah petang dan jadilah pagi. Kalau bahasa Indonesia itu evening dan morning. Terus tadi saya sempat diskusi, petang itu kan masih afternoon ya. Oh enggak, ternyata petang istilah Indonesia itu adalah sunset. Jadi matahari sudah tenggelam, disebut petang. Kalau itu disebut, apa ya, sore. Itu beda ya. Jadi pengertiannya adalah petang menjelang malam sebenarnya, kemudian pagi. Nah, kemudian hari kedua, waktu Allah menciptakan cakrawala. Dan kemudian hari ketiga, dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, dia menciptakan benda-benda penerang dan lain sebagainya. Hari kelima, menciptakan segala hewan dan hari keenam manusia. Tuhan Allah selalu dikatakan, ditutup dengan kata jadilah petang dan jadilah pagi hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, seterusnya hari keenam. Nah, ini adalah hal yang menarik sekali kalau kita di jaman modern, kita memulai harinya itu di waktu pagi, waktu sunrise. Selesainya, waktu malam. Tapi di dalam akitab di perjanjian lama, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi memandang hari itu adalah mulai dari malam. Baru kemudian sampai esok harinya. Jadi mereka mulai dari malam. Nah, di sini itu adalah hal yang menarik sekali waktu saya mencoba merenungkannya. Pada waktu petang, pada waktu menjelang malam, yaitu di mana Tuhan Allah mulai berkarya. Justru pada waktu malam, di mana kita itu bersiap-siap tidur. Pada waktu engkau dan saya tidak berdaya, sepintar apapun kita, pada waktu kita tidur, engkau dan saya tidak memiliki harga secara value, cost value itu enggak ada. Karena kita enggak melakukan apa-apa. Sepintar apapun kan kita enggak mengeluarkan ide-ide. Sehebat apapun tangan kita melakukan pekerjaan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pada waktu tidur, kita di mana tak berdaya, justru Allah memulai karya penciptaannya. Memulai karyanya di dalam dunia. Memulai karyanya di dalam hidup kita sebagai manusia. Oleh sebab itu saya teringat dengan Masmur 127, ayat 2 dikatakan demikian. Kita baca bersama. Ini tentu bukan maksudnya bahwa kita itu tidur terus, enggak usah kerja, bukan ya. Tapi ini menekankan bahwa segala berkat, jasmani, rohani, segala pemeliharaan Tuhan, makan, pakai, minum, dan atap di atas kepala kita. Bukan semata-mata karena kita itu bekerja keras, mengandalkan kemampuan kita. Tapi dikatakan Tuhan Allah itu memberkati, memberikannya kepada orang yang dikasihnya, pada waktu kita tidur, pada waktu kita sebenarnya tidak berdaya, pada waktu kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan menyediakan roti, Tuhan menyediakan segala kecukupan untuk hidup kita. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita bisa mengklaim, saya kaya karena saya hebat, saya bisa punya ini karena itu karena saya hebat. Itu semata-mata pemberian daripada Tuhan. Nah kita lihat berikutnya, pada waktu pagi, kita semua siap-siap ya, setelah mandi, minum kopi, dan berangkat bekerja. Nah mungkin kita berpikir, saya akan melakukan karya saya. Saya akan membuat pikir semangsi yang besar ke dalam dunia ini kepada keluarga saya. Bahkan mungkin di antara kita bisa juga adalah mencoba mengukir nama untuk diri kita. Nah jadi pada waktu kita bangun, kita menganggap kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri, itu adalah tanda kutip tidak terlalu tepat. Nah misalnya di dalam kejam 11 ayat 4, itu orang-orang manusia, dengan segala kemampuannya berkumpul bersama mereka, mengatakan, baiklah kita membangun sebuah kota dengan menaranya menjangkau ke langit, supaya kita membuat nama untuk diri kita sendiri. Pada waktu kita tidur, Tuhan Allah telah mulai bekerja, bekreasi. Pada waktu kita bangun, kita bekerja, sebenarnya kita itu hanya meneruskan apa yang sudah Tuhan lakukan. Bukan kita yang menginisiat, bukan kita yang menciptakan itu dari nol. Tidak demikian. Dan ada hal yang penting adalah, daripada membangun nama untuk kita sendiri lewat pekerjaan kita, kita sebenarnya dipanggil untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah mulai. Oleh sebab itu kerja, itu tidak setai merta, itu hanya aktualisasi dari kemampuan kita. Bukan sekadar menyediakan roti di atas meja, tetapi bekerja menurut Martin Luther, itu adalah sebagai pelayanan kita kepada sesama. Entah itu bentuknya jasa, itu bentuknya bisnis, dagang, dan lain sebagainya. Jadi bekerja tidak serta-merta hanya menyediakan cek untuk rumah tangga, tetapi adalah bentuk kita melayani sesama. Dan di dalam pekerjaan itu, kita meneruskan atau kita berpartisipasi di dalam karya penciptaan Tuhan. Kemudian kita melihat yang kedua, mengapa perintah ini diulang lagi dikeluaran? Karena nenek Mo yang orang daripada Israel, itu mereka pergi ke Mesir, dan serta-merta mereka tidak tahu akan tinggal selama 400 tahun lamanya, dan tidak ada liburan satu hari pun. Mereka lupa apa arti itu satan? Mereka menjadi bukan manusia lagi, tanda kutip, rupa dan gambar Allah di dalam diri mereka. Itu tidak lagi mereka tidak kenal dalam diri mereka, karena mereka bukan manusia lagi, tanda kutip, tapi mereka menjadi budak, mereka menjadi mesin yang dipakai oleh Mesir untuk membangun, membuat bata-bata, dan membangun piramid-piramid mereka. Oleh sebab itu, firman Tuhan dikeluaran 20 itu dimulai dengan dikatakan, ingatlah. Sudah 400 tahun sudah tidak bisa ingat. Tidak pernah ada liburan sehari pun sebagai seorang budak. Tidak tahu lagi apa rupanya, bagaimana rasanya istirahat itu. Oleh sebab itu, setelah mereka keluar, firman Tuhan ini diulang, dan dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari sabar. Nah, di dalam karya penciptaan Allah yang barusan kita lihat tadi, itu kita melihat ada satu ritme. Dalam dunia musik, ritme itu penting sekali. Betul ya, Tanda Laya ya? Coba kalau tidak ada ritme, nyanyinya bisa sembarangan ya. Entah 4 per 4, entah 2 per 4, entah 3 per 4, itu nyanyi bagaimana, yang main musik susah, yang nyanyi susah. Jadi, ritme itu penting, memberikan satu pola yang jelas, bagi kita berkarya, bagi kita kapan harus beristirahat. Nah, Tuhan Allah itu tadi kita melihat itu adalah, jadilah petang, jadilah pagi. Itu ritmenya itu jelas sekali, dari hari pertama, sampai hari ke-6. Nah, kalau ritme yang sehari-hari itu, kalau sudah malam, kita juga ada sabatnya, waktu itu kita tidur, istirahat. Tetapi itu mau tak mau, karena kita sudah capek, kita gak bisa melawan natur fisik kita, hanya kita jatuh tertidur. Mau melek pun, mungkin bisa tahan sehari-dua hari, tapi kita gak mampu bertahan lama. Tetap kita jatuh tertidur. Nah, tetapi kalau ritme, hari sabat, dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari sabat, 6 hari engkau bekerja, berhentilah pada hari ke-7, itu sifatnya lebih intensional, deliberate, lebih harus kita usahakan, kita dengan sengaja melakukannya. Karena kalau tidak, kita manusia itu punya tendensi, untuk bekerja terus. Kita gak mau disebut malas, kita tidak mau disebut tidak produktif. Kita ingin mencapai sesuatu, kita ingin terus melakukan sesuatu, di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita lihat, perintah tentang menjalankan sabat itu, di dalam penciptaan itu, adalah diberikan, jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu ada diberikan, secara umum, kepada semua umat manusia. Oleh sebab itu, entah orang Kristen dan tidak Kristen, apabila dia bisa menjalankan sabat, itu ada sesuatu hal yang berkat, bagi orang tersebut. Nah, sekiranya kita di antara sini, adalah pengusaha, atau atasan yang kita punya bawahan, di dalam kontrol kita. Entah mereka itu bukan orang Kristen, itu kita wajib memberikan mereka juga masa istirahat. Saya teringat ya, cukup lama, bukan beberapa tahun lalu, mungkin tahun 97 ya. 10 tahun lalu. 97 itu sudah, 20 tahun lalu ya. Ya, gak terasa. Waktu saya studi masih di SBC, jadi punya kesempatan melayani TKI, Tenaga Kerja Indonesia, tapi yang wanita di Singapura. Kebanyakan mereka itu adalah pembantu. Ya, domestic helpers. Terus, di gereja itu, ada satu gereja yang besar sekali. Jemaatnya itu saya rasa mungkin, ada seribu kali ya saya rasa ya, tapi besar sekali itu gereja. Dan banyak di antara mereka itu, middle class, atau mungkin upper class, banyak di antara mereka punya pembantu. Orang Filipin, atau orang Indonesia. Nah, tetapi sayangnya, sore hari waktu kita mengadakan persekutuan untuk penginjilan kepada para komunita ini, ya ada sedikit sekali. Seingat saya itu paling mentok hanya 15 orang. Tapi rata-rata 10, atau 12 orang. Terus kita mulai tanya kepada penatuan mereka, kenapa yang datang cuma sedikit, padahal mereka yang initiate ya. Saya hanya sebagai mahasiswa praktek diminta untuk melayani waktu itu. Katanya, tidak semua mengizinkan pembantunya itu untuk istirahat di hari minggu. Jadi, mereka kalau ke gereja, habis itu mereka harus keluar jalan-jalan, belanja. Jadi, anak kecil tetap harus dijaga. Rumah harus dijaga, dan lain sebagainya. Waktu itu saya sangat sedih sekali bahwa orang-orang Kristen sendiri menginginkan hari istirahat untuk diri mereka. Untuk anak-anak mereka bisa jalan-jalan, pergi makan-makan, secara kebaktian, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada satu hari istirahat pun untuk pembantu mereka sendiri. Nah, lebih cerahkan lagi antara pembantu Indonesia dan pembantu dari Filipina juga ada ketidakadilan. Kalau yang Filipina itu katanya, mereka itu kayak ada asosiasinya mengklaim bahwa mereka itu harus ada satu hari istirahat. Entah hari apapun juga. Kepada majikan mereka pada waktu mereka hendak mengkontrak mereka untuk kerja. Tapi yang Indonesia, pemerintah kita tidak mengusahakan itu. Tidak ada perjanjian. Sehingga 24 jam, 7 hari seminggu. Mereka harus bekerja. Saya pikir, ini sesuatu pelajaran ya untuk kita semua. Saya tidak tahu ya di antara Bapak-Ibu, di sini sih jarang orang punya pembantu ya. Tapi di Indonesia itu sangat hal yang sangat umum sekali. Jadi saya pikir itu adalah hal yang baik kita coba terapkan bahwa kita butuh istirahat, orang yang kerja dengan kita pun butuh istirahat. Nah, bagaimana kita menjalankan sabat? Minggu lalu kita akan ada bahas ya. Yang dimana Yesus dengan murid-muridnya memetik gandung di hari sabat dan kemudian Yesus masuk ke sinago, kemudian orang-orang farisi mulai mengamati-amati. Dia kerja apa? Karena ada satu orang yang sakit. Tetapi Yesus tetap menyembuhkan orang tersebut. Karena Tuhan Yesus menjalankan sabat tetapi tanpa terikat aturan yang dibuat oleh orang Yahudi sendiri. Saya baca ya satu artikel itu. Aturan yang mereka buat itu sampai ada 1.521 aturan. Jadi jalan gak boleh lebih dari sekian mile. Kalau masa, bahkan gak boleh. Nyalakan dapur dan lain sebagainya. Jadi aturannya itu banyak sekali. Tuhan Yesus mengatakan sabat itu diberikan untuk manusia. Bukan manusia dijadikan tanda kutip budak untuk sabat. Sabat itu adalah untuk Nah, waktu Yesus di challenge dia akan sebutkan orang itu apa enggak. Tuhan kemudian mengatakan demikian. Jikalau ada dombamu itu terperangkap tidakkah engkau bebaskan dia. Nah, apakah pada waktu sabat seseorang itu melakukan yang baik atau melakukan yang jahat? Apakah dia menyelamatkan untuk menyelamatkan hidup atau untuk menyelamatkan hidup, untuk membunuh. Dan kemudian Yesus tetap menyembuhkan orang tersebut. Dan ini anehnya ya, di bagian terakhir ayat 6 ya. Dikatakan kemudian farisi, mereka jengkel, dan mereka keluar, mereka bersukongkol dengan orang-orang Herodes untuk membunuh. Pada Yesus baru ngomong, hari sabat itu to save life or to destroy life. Mereka itu sudah tahu jawabannya, tapi malah keluar saking mangkelnya, bersukongkol untuk membunuh Yesus. Ini ironis sekali ya. Orang yang dengan aturan yang amat ketat menjalankan sabat, yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Tapi orang itu justru yang melanggar essence, substance daripada sabat itu sendiri. Jadi di sini, di Alkitab, tidak memberikan kita bagaimana kita melakukan hari sabat. Apakah boleh ini dan itu tidak ada. tetapi kita tahu di dalam Alkitab, Yesus selalu memulai sabatnya dengan ibadah di sinagok. Setelah itu dia akan traveling, misalnya dia ke rumah, mertua daripada Simon. Setelah itu mertuanya sakit, dia sembuhkan, setelah itu dikatakan mertuanya menyiapkan makanan dan lain sebagainya, dia sempat istirahat dan menikmati makanan itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada prescription bagaimana kita menjalankan sabat. Prinsipnya adalah seharusnya sabat itu adalah untuk menyegarkan kita, untuk merestore our life, bukan to kill our life dengan segala aturan yang ada. Sabat itu adalah membebaskan kita dari segala beban sehari-hari yang sudah kita tanggung. Jadi bukan lagi mengekang atau mengopress akan hidup kita dengan segala aturan yang ini dan yang itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Carilah kegiatan di mana kita merasa bisa disegarkan, dipulihkan, dikuatkan. Baik hubungan kita dengan Tuhan, baik fisik kita, baik tubuh kita, baik jiwa kita. Baik hubungan dengan keluarga kita, istri dan suami dan anak, baik juga dengan sesama kita. Bahkan kita dengan alam pun. Ya, demikian. Karena 6 hari lamanya kita mengambil dari bumi ini. Tapi hari ke-7 biarlah bumi itu beristirahat. Dan kita nikmati keindahannya. Nah, ini saya akan kasih dua contoh saja. Nanti setelah itu kita akan ada sharing dan kesaksian dari Bapak Ibu yang pernah mengalakukan sabab. Yang pertama ini adalah Soboda. Nah, saya dapatkan artikel ini di Christianity Today. Ternyata masih baru tahun lalu. Dia adalah seorang pastor untuk kaum muda. Terutama untuk kaum mahasiswa di University of Oregon. Nah, setelah 10 tahun dia menjadi pastor, dia itu burn out sekali. Karena dia itu bekerja 80 jam per minggu. Dan dia selalu available, tidak pernah mengatakan tidak kepada organisasinya, kepada mahasiswa yang mencari dia. Setiap problem, setiap krisis, dia tangani. Dari satu krisis ke krisis yang lain. Masalah apapun, komplain apapun, dia tangani. Dia membuat dirinya 24 hours itu available untuk terima telepon, keluhan orang, konseling, masalah, dan lain sebagainya. dia berpikir bahwa sahabat itu adalah terlalu selfish. Kok saya mengambil waktu untuk diri saya sendiri? Padahal kan saya melayani Tuhan. Saya melayani sesama. Oleh sebab itu, saya mengorbankan diri saya, bekerja sedemikian rupa untuk selalu available untuk orang lain. Setahun, dua tahun itu bisa berjalan. Dikatakan pada waktu hampir 10 tahun, dia menjadi begitu letih sekali secara fisik maupun secara mental. Bahkan dia mengatakan sebagai seorang penghutbah, dia sudah unimaginative, sudah biasa, sudah hambar, sudah letih seperti itu. Dan orang-orang sudah merasakan bahwa mulai monoton seperti itu, karena overworked. Nah, kemudian dikatakan bahwa dia mulai mengalami masalah-masalah di dalam rumah tangganya. Hubungannya dengan istri menjadi tidak baik. Dia sendiri sering sakit-sakitan. Hubungan dengan anaknya tidak baik. Kemudian ministry itu adalah bertahan dari satu krisis kepada krisis yang lain. Kemudian pelayanannya juga menjadi mulai lama-lama menurun dan lain sebagainya. Dan disitulah dia hanya banyak belajar. Kemudian bahwa sabat itu adalah sesuatu bukan hanya opsional. Tetapi itu adalah satu komatmen daripada Tuhan bahwa manusia itu butuh istrihat. Nah, setelah itu dia baru mulai menjalankan dan mengamati sabat. Dan tentu jatuh bangun dikatakan ya. Nah, tetapi kira-kira apa yang dia lakukan? Dia katakan satu hari dalam seminggu dia dan keluarganya itu akan turn off all the screen. Nah, ini tantangan waktu kita bicara sama soal fasting. Restriction kita seringkali bukan lagi makanan dan minuman pada zaman ini. Tetapi adalah jejit. Twitter lah, Facebook lah, apa lagi saya nggak tahu lah ya. Banyak ya. Instagram ya. Masih banyak lagi. WhatsApp. WhatsApp paling parah kali ya. Dari sini ya. Ya, dulu zaman saya hanya email. Makanya saya suka sekali saya selalu bilang sama siswa. Jangan hubungan saya pakai WhatsApp. Karena orang selalu pikir kalau udah tank biru saya harus segera menjawab. Saya tuh nggak suka sekali merespon orang dengan cepat ya. Saya bilang email saya saya akan buka pagi dan saya akan buka sore. Pasti saya balas. Tetapi jangan WhatsApp saya. Tetapi tetap ada juga mahasiswa pakai WhatsApp. Tetap melanggar itu ya. Karena terpaksa saya jawab. Tapi saya kurang suka seperti itu. Kayak kita didesak harus cepat-cepat menjawab-menjawab dan lain sebagainya. Nah, kemudian dikatakan mereka light some candles kemudian berdoa sebagai satu keluarga dan kemudian mengundang Tuhan di hari sabat itu untuk memberikan mereka istirahat. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, orang kedua adalah orang yang saya kenalkan minggu lalu bahwa orang ini sangat menolong saya untuk lebih memahami apa itu sabat. Dan Eugene Peterson sudah meninggal tahun lalu pada umur 85. Nah, dia mengamati sabat itu juga bukan dari mula. Dia juga seorang pastor dan bekerja keras siang dan malam. Dia katakan karena profesornya sendiri yang paling dia kagumi tidak pernah mengamati sabat. Profesornya bilang, kita hidup di zaman bom atom yang sewaktu-waktu bisa meletus pasak saya boleh istirahat. Jadi, kita harus bekerja dengan sangat biat, cepat-cepat memberitakan injil. Nah, itu senangan memberitakan injil itu bagus sekali. Tetapi, dia mengatakan profesor saya tidak melakukan, mentor-mentor saya tidak melakukan. Dia pun tidak pernah beristirahat. dan kemudian dia burn out dan letih. Nah, setelah itu dia baru di usianya yang sudah cukup tinggi hanya dia baru belajar mengamati sabat. Nah, sabat itu dikatakan itu banyak tantangannya. Karena itu kita mengekang diri, karena kita merasa diri tidak produktif. Tetapi, dia mengatakan justru setelah dia menjalankan sabat itu jatuh bangun bertahun-tahun, dia merasa dirinya jauh lebih kreatif setelah dia melaksanakannya. Nah, apa yang dia lakukan pada hari sabat? Dia katakan, dia itu biasanya dia dan istrinya mengambil sabat hari minggu, eh, hari Senin. Karena hari minggunya dia itu seorang pastor. Mereka itu akan mulai dengan istrinya akan membacakan satu bagian dari Mas Mood. Kemudian mereka akan doa bersama, terus mereka berdua akan jalan di forest trail atau hiking. Kadang-kadang satu jam, dua jam, kadang tiga jam, tetapi in silence, tidak ngomong. Mereka hanya nikmati kehadiran satu sama lain, menikmati bagaimana Tuhan berbicara dalam hati mereka, mengamati keindahan alam. Di sini misalnya dikatakan ya mereka mengamati firm itu pakis ya dengan bentuknya yang cantik, suara burung-burung, warna-warni dari burung, warna langit, pohon. Ini Ciri sudah senyum-senyum sudah membayangkan ya. Saya juga sambung membayangkan. Begitu ya. Nah, mungkin desiran angin, aliran sungai, dan lain sebagainya. Semua kita sudah membayangkan itu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu dikatakan to break the silence itu adalah pada waktu sudah menjelang siang, perut sudah bunyi. Mereka dengarkan suara, oh sudah bunyi. Kapar ya. Jadi mereka itu berdoa, kemudian mereka makan siang sederhana. Nah, dari situ mereka baru mulai bicara apa yang ada dalam hati mereka, pikiran mereka, refleksi mereka, apa yang mereka amati dan alami pada waktu mereka jalan dan lain sebagainya. Seperti itu. Setelah itu dikatakan dia akan pulang dan dia melakukan pekerjaan yang biasa entah laundry, entah apa dan lain sebagainya, tapi yang tidak berat seperti itu. Nah, kemudian mereka akan suffer, kemudian dia akan tulis surat ya, family letters yang dia anggap itu sesuatu yang reflektif, sesuatu yang ringan yang bisa dia lakukan. Nah, dia mengatakan hal ini menarik sekali ya. Jadi, mengamati sahabat itu that's it. No sign 800. Ya, tidak ada sesuatu yang menggegar yang besar. No damage just road illumination. Wah, langsung waktu sahabat hanya mendapatkan penyataan dari Tuhan. itu enggak ada ya. Tidak juga ada visi Pak Mos seperti Yohanes. Tidak ada seperti itu. Tetapi hanya satu hari dia melakukan dengan racin, dengan setia, di mana dia berdiam diri di dalam kesunyian. Tidak melakukan, not doing, just being. Hanya berada di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, itu dengan istrinya, di hadapan alam ciptaan Tuhan. Nikmati itu semua. Ya, pada waktu Senin sampai Sabtu begitu penuh hari sahabat itu adalah melegahkan, ya, meletakkan beban itu dan biarkan Tuhan itu berkarya. Nah, ini saya kutip ya, dia mengatakan demikian, waktu mula-mula menjalankan sahabat itu susah ya, karena dia seorang yang sangat ingin bekerja keras. Tetapi di akhir hidupnya itu dia berhasil menulis lebih dari 30 buku. dan bahkan mendapat award dari berapa tulisannya ya. Dan dia mengatakan dari mengamati sahabat, dia melihat bahwa dia menjadi lebih kreatif dan hubungannya dengan istrinya dalam pernikahan menjadi lebih dalam bahkan pelayanannya diperkaya dan imannya itu diperkuat. Justru di dalam istirahat itu dia merasakan Tuhan Tuhan memperkaya hidupnya, pelayanannya dan imannya, bahkan karya-karyanya. Oke, sekarang bagaimana Calvin merayakan sahabat? Ya ini gereja kita adalah gereja yang reform. Nah, sangat juga memperhatikan pengajaran Calvin. Nah, saya minta pendeta Philip Cung aja ya, yang lebih mengerti. Nah, dengan singkat, dengan singkat ya. lima menit? Sepuluh menit. Sepuluh menit. Gak bisa lima menit. Oke. Oke, jadi Bapak-Ibu saya akan bagikan ini pandangan Calvin tentang bagaimana merayakan hari sabat. Ini kita akan melihat bagaimana tiga cara untuk melaksanakan hari sabat. Yang pertama adalah dia katakan sabat itu adalah merupakan istirahat rohami. Nah, ini jarang dibicarakan. Ini yang mau bicarakan bahwa sabat itu berhubungan bukan saja istirahat secara fisik badan kita, tapi juga roh kita. Kemudian sabat harus dilakukan untuk menyembah Tuhan. Jadi, ini berbakti kepada Tuhan bukan secara pribadi, tapi mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan hari minggu. Kemudian, hari sabat itu adalah kita bisa lakukan untuk berbuat kebaikan. Jadi, ini ada aspek sosial dari tiga. Jadi, kita akan coba lihat satu-satu. Pertama, berbicara tentang spiritual race, jadi istirahat rohani. Nah, untuk itu meski dibagi apa yang disedeng substansi sabat itu sendiri dan apa yang disedeng sedol. Sesuatu bayang-bayang dari sabat. Jadi, ada yang disebut dengan isiknya dan ada yang disedeng bungkusnya. isiknya itu yang disebut dengan moral law itu sendiri. Sedangkan, dia punya sedol, dia punya bentuknya atau bungkusnya itu yang disebut dengan seremenial law. Nah, seremenial law ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka melakukannya dengan begitu rigid dan begitu ketat. Itu sebabnya Ibu Sarina katakan ada 1500 kikari demikian. Itu yang sebenarnya ada di bagian yang kedua ini. Bungkusnya saja. Nah, itu adalah bungkus. Begitu rigid. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, masak tidak boleh, nyalakan mampu tidak boleh, macam-macam itu. Jalan berapa mil tidak boleh dan sebagainya. kita mengatakan apa yang sebenarnya bungkusnya ini sebenarnya telah dihilangkan, di-cancel ketika Yesus Kristus datang. Karena sudah dikenapkan. Oleh sebab itu pada hari ini kita tidak lagi melaksanakan bungkusnya. kita tidak lagi melaksanakan sabat yang seperti dilakukan orang Yahudi. Kita tidak kadang-kadang boleh jalan dua mil tidak boleh masak dan sebagainya kita tidak melakukan lagi. Akan tetapi substansi daripada sabat itu sendiri masih berlaku untuk kita. Jadi apa itu substansi hari sabat itu sendiri? Pertama itu kita tidak boleh lakukan substansi itu dengan ketat atau dengan licit. Tapi harus dengan sesuai dengan kebebasan yang kita berikan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita bisa melihat bagaimana Yesus berlaksanakannya. Beristirahat dikatakan di sini juga bukan untuk bermalas-malasan. Jadi kita katakan tadi istilah Fani itu bukan duduk di TV nonton dari pagi sampai malam. Bukan begitu. Jadi bukan bermalas-malasan. Tetapi dikatakan adalah kita menyediakan segala keinginan sendiri dengan pikiran kita sendiri segala hikmat kita sendiri tapi sekarang kita bersiap-siap untuk mendengarkan akan berbicara. Nah itu yang disediakan substansi sahabat itu sendiri. Jadi pada dasarnya adalah kita jangan seperti Martha tetapi menyediakan diri seperti Maria. Jangan dikatakan kita terus berusaha untuk tergesa-gesa. Atau keinginan kita adalah menjadi busy body. Ya selalu sibuk begitu. Nah ini yang sering kadang-kadang bisa menjadi sesuatu tantangan. Karena kita enam hari bekerja. Hari ketujuh itu kita gak bisa stand still termasuk di dalam gereja kita gak bisa lagi duduk tenang. Ini belum amin song orang sudah jalan keluar. Ini kadang-kadang bisa terjadi. Nah ini salah boleh kita lakukan sebenarnya. Nah biarkan kita dari awal ketika kebaktian sudah belum mulai kita sudah harusnya sudah satedu dulu. Sampai nanti satedu selesai baru kemudian kita dengan tenang meninggalkan akan luang gereja. Nah ini saya tahu ini gereja kita mungkinnya kebiasaan yaitu mesti menyediakan makan siang. Nah ini menjadi pertantangan ini Ibu Rina ya untuk bagi ibu-ibu yang bertugas untuk menyediakan makanan. Nanti bisa didorong para mereka jangan cepat-cepat keluar. Oh takut gak itu gak apa-apa. Jemaat itu nantinya kita mesti kasih tahu tunggu. Gereja tidak mempunyai kewajiban sebenarnya untuk menyediakan makan siang. Tapi gereja mempunyai kewajiban untuk menyediakan firman Tuhan. Makanan drohani. Nah itu yang mesti didapatkan. Kita mesti menjadi Maria sebelum kita menjadi Mar Tentang. Kalau enggak kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tidak pernah mendapatkan yang sebenarnya istirahat rohani walaupun sebenarnya kita di dalam gereja. Nah ini sangat ironis gitu ya. Kita udah 6 hari capek-capek hari ke-7 hari minggu kita istirahat rohani dalam gereja tidak mendapatkan apa-apa. Ini ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan itu. Oleh sampai begitu dikatakan kita juga perlu istirahat dengan api kata secara fisik gitu. Karena hati kita tidak akan menjadi tenang kalau badan kita tidak diem. Bagaimana bisa diem kalau hati mesti bisa tenang kalau badan kita juga menjadi tenang standstill. Jadi istirahat rohani itu ada hubungan antara istirahat secara fisik dan juga istirahat secara jiwa. Jadi dalam jiwa kita kita berusaha mematikan akan segala keinginan kita yang berdosa. Itu sebenarnya istirahat rohani. oke itu yang pertama tadi yang kedua adalah bagaimana kita bisa melaksanakan bolsit yaitu dengan secara racin dan serius dan tidak secara legastik ini saya cepat aja nanti karena minggu depan kita akan berbicara bagian ini lagi jadi mungkin saya selesaikan ini aja kemudian kita lakukan dengan sesuatu ketaatan kepada perintah Tuhan kita tetapi di dalam kebebasan dan tidak ada seposisis boleh tidak orang Kristen itu sebenarnya beribadah bukan di hari minggu boleh tidak lalu mengapa kita beribadah pada hari minggu boleh tidak kita pilih hari Senin hari ibadah bukan hari minggu nah ini orang Islam beribadah pada hari apa Jumat orang Yahudi beribadah pada hari apa Sabtu orang Kristen hari minggu mengapa kita beribadah pada hari minggu kebanyakan orang Kristen akan menjawab karena Yesus bangkit pada hari minggu tetapi kalau ditanya boleh tidak kita pilih hari Senin jawabnya boleh hari minggu itu bukan menjadi kudus gara-gara Yesus bangkit pada hari itu bukan jadi tidak ada ikatan bahwa hari minggu lebih kudus daripada hari Sabtu atau hari Jumat atau pada hari Rabu dan sebagainya orang Kristen memilih hari itu just because they want to do it in the sense that mereka bisa saja pilih hari apa saja hanya karena kebiasaan saja kemudian mereka memilih hari minggu sebenarnya tidak tidak ada ikatan jadi katakan ada gereja tertentu ini saya dengar ya kesaksian bahwa rekena hari minggu itu ada hari yang paling sibuk kemudian anggota mereka adalah sebagian besar adalah pekerja restoran mereka gak bisa beribadah pada hari minggu akhirnya mereka mengadakan ibadah pada hari lain hal mana boleh saja tidak menjadi soal oke ya jadi ini kita memilih beribadah bersama pada hari minggu ini bukan karena hari minggu lebih suci daripada hari lain tetapi kita memilih ini sebagai hari kita berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan in liberty and without position oke kemudian hal ketiga adalah win charity yang sudah dijelaskan tadi jadi ini tiga hal yang diajarkan oleh Yohanes Calvin mengenai bagaimana meraksanakan hari sabab berikutnya adalah kita ada sharing yang mana yang mana yang sebelumnya tidak berikutnya sebelumnya banyak sekali jadi sekarang dibuka kesempatan untuk Bapak Ibu bisa menceritakan membagikan kepada kita sekalian apa perkumulan Bapak Ibu di dalam menjalankan sabab apakah susah atau ada banyak tantangan banyak halangan dan lain sebagainya tidak semua harus keberhasilan bisa juga tantangan dan kedagalan dan lain sebagainya sekarang kita buka forum ini ya kira-kira kita ada waktu 20 menit Pak Vincent mungkin mau mulai dulu mungkin gak gak apa-apa mungkin sharing bersamanya habis itu mungkin Pak Tor ya habis Pak Vincent habis itu silahkan yang lain penyakuan dosa dia jadi terima kasih untuk ini ya sharingnya jadi sabat ini memang saya waktu kuliah di Bayola ini juga sudah diajarin gitu ya jadi tentang sabat sejujurnya memang budaya zaman sekarang apalagi dengan energi anak buda itu untuk stand still untuk diem itu susah gitu ya jadi di Bayola itu sebenarnya ada satu retreat yang bagus jadi kita kayak yang tadi Eugene Peterson gitu jadi kita di parok ke satu rumah retreat dan disana makanan disediakan semuanya disediakan kita murni cuma disuruh duduk di tengah hutan jadi disediakan kursi-kursi atau mau jalanin trailnya gitu sama bawa alkitab doang selama 3 jam 4 jam terus pulang atau pulang gitu kita kumpul kemudian kita sharing-sharing aja gimana gitu dan itu kesannya baik sekali bagi saya sampai saya berpikir saya harus melakukan ini tapi selalu Bapak Ibu ya jadi waktu sudah akhir semester ini sulit dilakukan Bapak Ibu ya dekat-dekat akhir semester waktu tugas-tugas sulit dilakukan nah saya sama Evelyn akhirnya memutuskan untuk melakukan kita sebelum Evelyn mulai kuliah ini sekarang sudah biasanya sampai kami kuliah terus begitu Jumat Sabtu minggu kerja tugas gitu tapi sebelumnya kami biasanya kayak keluar pergi berenang gitu ya jadi ada satu tempat berenang begitu kami pergi berenang terus kami makan makan di luar memang ini tidak terlalu rigid ya sama konsep sabah soalnya kita suruh orang lain kerja kita enggak nyapin sandwich kecil gitu ya tapi kita memang pergi makan kita dengar santai keluar dan itu sangat refreshing jadi sejujurnya memang akhir-akhir ini agak sulit gitu ya karena seperti yang kita tahu juga Evelyn juga lagi kuliah dan saya bisa paham gitu ya dia memang lagi namanya yaitu juga lah ya dan juga dekat-dekat fine lines dan sebagainya tapi saya bisa memberikan kesaksian bahwa apa yang disampaikan Eugene Peterson apa yang disampaikan Ibu Sarina bahwa kalau kita ambil one day off benar-benar rest tanpa ada ekspektasi untuk jadi produktif itu very very refreshing begitu ya sangat-sangat refreshing jadi itu aja terima kasih oke insyaallah buat semuanya saya mau sharing pengalaman waktu saya kuliah di Universitas Advent saya enggak enggak kebayangin bakal apa itu Advent no idea at all sampai masuk itu sebenarnya saya direncanakan kuliah di East Coast lewat LA langsung feel at home sini langsung senang di sini jadi sekolahnya gimana ada ada satu teman dentis lulusan kelomo linda memperkenalkan masuk aja kelomo linda dimasukin gitu yaudah masuk aja terus disana baru saya sadar Advent itu sangat ketat sekali jadi maksudnya mereka merayakan hari sabat hari ketujuh hari sabtu itu mulai dengan matahari terbenam sunset ada kayak vesper atau kebaktian kemudian paginya sabtu pagi kita ke gereja itu ada attendance harus diharuskan terus sunset sabtu sunset matahari terbenam ada juga kebaktian kil untuk putuk sabat jadi jadi saya terus indokrinasikan sampai akhirnya saya bilang oke dah saya saya ikutin karena disini peraturan saya ikutin lama-lama lama-lama saya keindahannya memang kebaikannya menyisikan satu hari menyisikan untuk untuk Tuhan untuk tidak mengerjakan yang rutin Tuhan berikan enam hari satu hari buat Tuhan benar-benar baik jadi mereka gunakan hari itu juga untuk pelayanan ke rumah sakit aku kunjungi ke penjara jadi jadi bagus sekali indah sekali tapi kalau saya di Indonesia mendengarnya itu kan seperti mereka khawatir sekali saya masuk gijat mereka worried sekali tapi saya lihat ada kebaikannya jadi tadi sering jelas sekali ibu-ibu ada ada prinsipnya atau ikutin hanya seperti Yaakub Papa Risi mengikuti begitu ketat sehingga saya merasakan seperti beban kan Wani Isus membebasan kita ini mengikuti do's and don'ts malah membebankan dan merasa kalau nyalain sedikit merasa bersalah gitu jadi guilty guilty aduh sebenarnya saya gak boleh buat demikian jadi sangat guilty sekali jadi akhirnya di LA mulai gereja Indonesia hari Minggu akhirnya saya pergi persikutan pemuda itu merasakan seperti pelegaan melepaskan beban itu kayaknya itu itu satu kayak memang baik good tapi jadi seperti burden saya harus lakukan itu bagus sahabat tapi dengan joy dengan sukacita memang kayak tadi katakan kita kerja terus untuk produktif tapi Tuhan mau menciptakan satu hari untuk dia kita bilang kapan aja bisa kan not really karena kalau menyediakan satu waktu itu benar-benar no no distraction jadi fokusnya kita itu seharian penuh kepada Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan bagaimana kata dikatakan kalau hamba Tuhan udah pelayanan hari minggu juga tapi one day kayak hari Senin untuk menyisihkan untuk itu liburnya hamba Tuhan jadi saksian saya gitu aja kenapa saya udah gak ikut kerja fan tapi ada unsurnya intinya ambil dari kebaikannya kayak Ibu Sariana bilang juga dan juga juga di secara saintifik mereka itu lebih sehat kehidupan mereka lebih sehat juga makanan sehat dan umurnya lebih panjang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan umurnya jadi pada dasarnya atlet itu masih mengikuti apa yang kita sebut tadi itu tentang ceremonial law jadi kita mengenakan ini yang tadi itu jadi ini ada dua law ceremonial law itu yang diikuti oleh orang Yahudi masih dipraktekkan orang atlet tetapi di dalam pengajaran orang protestan yang bagian reform kita mengatakan ini sudah di dihilangkan oleh Yesus Kristus dan sudah dikenapkan oleh Yesus Kristus karena dia kalau mati bagi kita satu kali untuk selama-lamanya di atas kayu salib semua sudah dikenapi kita tidak melakukan itu secara rigid lagi nah itu kira-kira hanya yang bagian pertama yang masih berlaku yaitu bagian melalui itu sendiri jadi ini membedakan apa yang dilakukan orang atlet dan apa yang dilakukan oleh orang Kristen protestan yang dari tradisi reform orang yang dimakan daging juga kan oh iya makan kalau orang makan apa ya enggak ya enggak tenang istri ya pasti makan babi makan kambing tapi sih memang apa binatang berkubu belah dianggara 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 siapa lagi Pak Koyono silahkan mungkin ini bukan seri lebih menurut ke pertanyaan boleh boleh selama ini saya tidak terlalu banyak pikir mengenai sabbap jadi dari sesinya Pak Philip mengenai puasa sabbap ini saya lihat ada gemir banyak dimana kalau puasa itu bukan soal yang makannya yang penting tapi untuk apanya jadi ini sama bukan soal gak kerjanya tapi untuk apanya jadi untuk apanya ini penjurus ke substance jadi pertanyaan saya pertama dari substance atau tujuan dari puasa dan substance atau tujuan dari sabbap itu ada bedanya enggak tidak dan pertama pertanyaannya dua dari substance sabbap yang dijelaskan tiga itu yang berbakti bersama dengan cara itu mungkin sudah cukup jelas yang spiritual rest itu saya masih kurang jelas jadi ini dua pertanyaan mau sampaikan fasting dan sabbap oke substance saya rasa sama yang substance yang mungkin kurang lebih sama adalah mengenai ketelang apa ketergantungan kita kepada Tuhan jadi pada dasarnya adalah di dalam kita fasting itu adalah untuk mengekam kedagingan kita supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan untuk berdoa begitu itu itu intinya kalau tentang yang berpuasa begitu sedangkan yang untuk sabbap itu lebih adalah menggantungkan diri kepada Tuhan menyediakan akan segala kebutuhan kita dan mati kita begini kalaupun aku tidak bekerja pada hari itu aku percaya Tuhan akan menyediakan cukup bagiku itu adalah substance sebenarnya jadi ketergantungan kita kepada anugerah Tuhan itu sendiri juga jadi ketika kita bekerja bekerja kita ada kecenderungan adalah kita bergantung pada diri sendiri kalau aku tidak bekerja aku tidak makan Tuhan mengatakan tidak kamu istirahat dan kamu tetap akan dapat makan kemudian yang kedua apa tadi spiritual itu adalah pada intinya adalah bagaimana kita mematikan akan keinginan kita yang berdosa karena ada kecenderungan ketika kita bekerja kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu bagi diri kita sendiri iya betul dia ada sedikit sama karena memang pada dasarnya ini semua adalah disiplin rohani maka dia pasti akan overlapping di dalam oke ya silahkan ayo silahkan bapak ibu saya ingat saya ingat patuh saya ingat di sini biar saya ingat saya ingat saya ingat bapak oh iya kami gak usah oke saya ingat sedikit waktu kita pernah cari gereja itu kan sering keluar masuk keluar masuk gerejanya diantaranya juga ada yang advent anak-anak ini banyak yang kalau kita tamat-tamat gak boleh bawa makanan yang agak jakin tapi saya pikir lagi sekarang yang kita itu juga akan kok kita boleh jadi yang betul yang mana kita oh iya kita sewa oh iya kita sewa mereka makan dari kita kita sewa tapi kita kan yang sewa ini kan menerja perbakanan ada daging itu diperbolehkan kalau sedangkan yang saya pernah itu di jalan mana itu menyerjakan tidak boleh jadi menyerjakan saja bukan mereka yang menyerjakan tidak boleh tapi kita menyerjakan sudah tidak boleh oh gitu ya iya makanya itu kalau itu saya tidak tahu yang itu lebih ke policy yang mereka menyerang berarti diantara upland sendiri ada berapa lain soal penyata ada yang start strict moderat ada yang mungkin lebih progresif terbuka ya seperti kita orang-orang kesen juga ada yang seperti itu kan ada yang strict sekali ada yang moderat ada yang everything is okay dan itu untungnya pergetahnya yang sekarang ini yang dulu kan Kim sekarang siapa Kim juga itu agak itu jadi apa namanya angkat jinjai sedikit jadi kalau ilmu mananya strict ya jatuh waktunya sampai jam benar diperbenikan mungkin mungkin tidak ada masalah kalau yang ini yang sekarang yang akhir ini yang saya harus kawin oh tapi saya pikir itu bukan karena adven ya oke silahkan mungkin silahkan tambahkan atau sharing biar kami juga belajar saya justru sering saya punya pengelaman kata saya kata saya pernah masuk ICU di rumah sakit di Bandung rumah sakit di Bandung satu setengah bulan di ICU so everyday saya disana saya dari pagi jam 7.30 di rumah sakit sampai malam kurang lebih jam 9 gantian sama orang yang akan pikir tunggu malam sampai besok pagi jadi selalu tiap jam nah setiap itu setiap hari Jum'at sore jadi sudah sabatkan 6 sekrot jadi sudah mau sabat kira-kira satu jam sebelumnya walaupun di ICU itu semua suster semua lagi kerja semua tapi mereka sangat mempersiapkan diri bahkan saya dia tahu saya pabat Tuhan itu matriah bilang kita mau persiapkan sabat itu meruput gitu nah saya disitu gak ada masalahnya saya ikut sama dia nyanyi-nyanyi himno dia mulai dengan berdoa nyanyi dua lagu terus berdoa laki terus itu yaudah mereka kita udah mulai sabat yang kedua semua cimpi mulai hari mulai jam itu sampai besoknya itu kan rumah sakit setiap hari ada TV ya itu tidak ada sama sekali administrasi pun tidak bekerja jadi kalau orang mau keluar rumah sakit itu mau Friday atau hari Minggu pokoknya itu tersebut tapi itu membuat seluruh building rumah sakit itu rasanya kaya tenang suasananya beda jadi saya merasa atmosfernya itu berbeda lebih calm rasanya rumah sakit tegang banyak orang-orang sakit yang krisis yang gawat dan sebagainya itu suasananya saya rasakan jadi peaceful rasanya itu mempengaruhi jadi itu saja yang saya rasakan jadi itu dan saya rasa itu sesuatu yang baik ya tentu tidak boleh ceremonial ya tapi esensinya itu ya jadi saya pikir ya itu yang saya mengalami dan yang kedua yang saya belajar dari bapak saya bapak saya punya toko sebenarnya di Pasar Baru waktu saya kecil di Metro di Pasar Baru kan ada Metro Building di situ ada toko baju bapak saya majelis jadi dia hari minggu tidak dia fokus di pelayanan di gereja dan dia juga pimpin klayat jadi kita nggak buka toko hari minggu selalu tetangga-tetangga toko sebelah itu saya oh kenapa nggak buka minggu rame lho kemarin minggu rame lho selalu digoda seperti itu gitu terus jadi itu tapi bapak saya strict gitu terus bapak saya bilang gini ini ya kita hitungin jadi bapak saya ada kata-kata ginkang setiap hari gitu bapak saya setiap berapa dan catatan itu sampai sekarang saya masuk situ ya lho pamer saya itu orangnya 1 hari itu berapa onsetnya berapa keuntungannya dan berapa perkuannya daily dia strict gitu daily dan itu memberikan encouragement kepada saya sebagai anaknya bahwa betul Tuhan itu luar biasa gitu kalau Tuhan mau berkati bisa tahu kita mau kita hati jadi bagi saya sahabat itu waktu saya di rumah kecil itu start dari mirip-mirip orang orang akan kali ya saya saturday kira-kira jam 4 saya udah siap untuk ibadah buat besok saya pernah bersaksi ya udah tanya kamu besok udah siap bagaimana seperti yang mana arkitannya di mana wang persen di mana semua satu-satu ini saya punya ini ada di strip ini jadi udah udah siap yang luar biasa selama saya kecil sampai pulang ke surga saya gak pernah melihat dia bergerak telamat pasti satu jam sebelum kebakian dia sudah ada di kerja yang membuat saya itu merasa saya belajar dari mata saya saya gak bisa tutup di itu saya lihat dia seorang yang saya merasa saya nikmati itu karena itu sampai sekarang saya merasa itu very special day di mana saya betul-betul bisa menikmati ibadah nikmati soalnya ke gereja itu senang senang karena udah prepared jadi gak gak terkesan-kesan gitu tau ya sampai kita kalau gereja itu kami cukup-cukup buru-buru bangun kesiangan dan lain sebagainya itu gak pernah terjadi jadi waktu kita ada ibadah itu suasananya benar-benar benar-benar bisa masuk gitu nikmati gitu gak itu yang saya rasakan ada lagi masih ada kesempatan nanti ngesel akhirnya mau tambahkan silahkan pak saya ada ada yang kerja tiga hari penuh terus empat harinya lipun atau sebenarnya ada empat hari kerja penuh terus tiga harinya lipun nah kalau dia mengatakan sepertinya tiga hari atau empat hari boleh atau yang empat hari itu salah gak perlu dipaksakan ngambil apa dulu kan misalkan dia bekerja 16 jam setiap hari iya selama tiga hari karena itu apa pondisi kantor atau pabriknya begitu tapi setelah itu dia hibur empat hari ke tiga hari nah kita bagaimana bagi kapi sampai tiga hari ya nanti mutanya cuma satu hari yang dua hari itu mungkin sedikitkan mau lakukan apa ya sesuatu yang mungkin bisa berkarya untuk keluarga untuk masyarakat untuk gereja untuk bersama saya itu pemikiran saya sih tapi saya lihat beberapa teman-teman saya sendiri kalian kerja di rumah sakit mereka itu ada seorang teman baiknya Britishness di ICU dia memang ini pilih empat hari tapi jumpernya sangat panjang nah tetapi kemudian hari misalnya dia jumatnya adalah jumat satu minggu dia istirahatnya itu jumatnya sudah lemes karena kurang tidur dan fisiknya sangat terpakai jadi akhirnya dia sebenarnya tidurnya banyak nah sebenarnya take a night termasuk bagian sahabat kalau itu betul-betul bisa butuhkan jangan merasa besar take a night terutama mahasiswa suka lemur lemur kadang-kadang itu bisa sampai jam 1 jam 2 saya ingat dulu saya training di SBC saya nggak ngerti bahwa kok training teologi bisa sesusah itu itu tiap halam itu bisa tidurnya jam 1 jam 2 besok pagi-pagi kadang-kita kita tinggal di kampus jam 6 sudah ber harus yang kualaman cuci mese karena sebesaran benar itu hari Senin tidak ada kuliah tapi apa yang kita kerjakan kejar pepapal karena menghubungkan praktek sabtu sudah praktek jadi karena saya pikir kita ini belajar di seminan lebih nggak ada sahabat makanya untuk kita kelainan kita nggak melakukan itu karena kita tidak diajarkan tidak dipaspekkan hidup itu terus pakai survival hari ini hari ini saya mau bersaksi soal papa saya juga karena saya ingat soal papanya tapi papanya agak beda karena dia percaya Yesusnya itu adalah waktu dia usianya sudah tinggi saya ingat kira-kira tahun 94 apa yang saya percaya kemudian 94 akhir atau 95 dia dipapis pada waktu itu kami masih buka pokok setelah dia percaya dia itu ke gereja tapi pulang gereja dia ikut cari kebakti yang paling pagi pulang yang 10 masih keburu buka pokok dia bilang nggak ada salahnya saya sudah pentingkan Tuhan pagi-pagi pulang saya harus buka toko sayang dong karena itu paling rame itu paling rame kalau tunggu semua orang pada pergi Belanda jadi dia buka tahun 98 bapak ibu tahu kan kejadian kerusuan Jakarta jadi waktu kejadian itu terjadi itu adalah masa yang sangat amat genting seberapapun papa saya ke dalam beras seberapapun beras di budang itu nggak ada gunanya nah tetangga kami sendiri kan kita tinggalnya di ruko yang dibawa gitu ya terus kita tinggalnya di atas tetangga kita sendiri orang medan itu adalah tepuk nggak terpaca mata mereka itu katanya bisa memakai kayak sejenis kayu yang besar itu menerobos itu sampai terbuka pintu besinya kan orang-orang selalu pakai pintu besi ya pintu besi satu pintu besi dua sampai ini sampai menghancurkan seluruh tokohnya katanya pemilik tokohnya itu hampir gila jadi setelah kejadian itu dia nggak bisa kuli dari traumanya nah kondisi orang tua saya sebenarnya nyanyi jarak beberapa semua ruko-ruko sebenarnya daerah itu nah orang tua saya yang mengungsi nah Tuhan itu begitu baik dia mengungsi di rumah seorang haji sebenarnya haji itu selesai mereka sudah habis dengan orang tua saya tapi haji itu bilang kamu tinggal di sini kamu nggak usah kemana-mana nah setelah hari itu aman beberapa hari kemudian setelah kerusuan itu bapak saya nggak berani buka tokohnya itu pasti dijarak karena semua orang sudah habis ini masih ada nah terus hanya minta polisi jaga dan dijual murah hatinya semua orang antrian liberasi itu karena dijual murah dan dijual habis setelah itu bapak saya berada satu hal dia bilang saya setiap minggu saya nggak akan buka tadi setelah itu dia nggak pernah buka tokoh lagi hari minggu Tuhan juga cukupkan saya juga tidak kekurangan dan setelah itu kemudian kami sudah bekerja adik-adik sudah bekerja dalam lulus kuliah umur 65-an sekian dia masih kuat dan itu dia memberi diri penuh untuk melayani Tuhan sebagai orang awal dia merasa putar injil yang anak besar dia hanya sering ke Pontianak ya kota kelahiran bapak saya untuk bantu Tungin Jilan bantu memerintis pos P.I membesuk sampai sekarang usianya sudah 80-81 tetap setiap dua bulan sekali atau satu bulan sekali di mana dia sempat pasti satu minggu sepuluh hari dia ada di sana untuk bantu kecuali mama saya kalau nggak sehat dia harus tunda beberapa waktu tapi kalau tidak hampir setiap bulan dia ke sana dan dia bilang sampai saya tua sekarang Tuhan juga cukupkan heran ya sampai saya udah nggak bekerja pun sekarang dia bilang kok saya bisa try Tuhan sana sini membantu juga tidak perumah kekurangan sedikitpun juga pada waktu papa saya sudah tutup toko dan bagaimana dia mengandati sahabatnya dia pergi ibadah setiap hari minggu sorenya dia mengembangkan hobi baru ternyata sangat bener pada waktu dia sudah tua mancing mancing nah mancing itu kan menguji kesabaran ya kan diam itu juga betul-betul solitude and silence mancing itu jarang bisa rame-rame ribut ikannya lari ya tapi masih sendiri ya dia bisa berjam-jam sampai menunggu sampai berdoa sampai menunggu ikannya bahkan itu ya nah terus hal yang lain adalah dia suka main sampai menunggu ikannya sampai menunggu ikannya sampai menunggu ikannya kita yang dekatkan ya tapi dia bilang kalau dia tidak main menunggu ikannya dia tidak bisa tidur jadi dia tetap lakukan dua kali seminggu tentu tidak kompetitif seperti itu ya ya kita selalu ya tapi dia melakukan sudah sejak dari muda seperti itu nah satu hal ya mengamati sahabat tapi dengan pada top experience ya baru hanya melakukan itu oke ada lagi pertanyaan kalau enggak kita akan tutup atau sharing nah mungkin ada satu hal yang saya hendak tambahkan dan serta meminta pertolongan Bapak Ibu Bapak Ibu pada umumnya mengamati sahabat kan pada hari minggu dan kita semua hamba Tuhan itu membantu Bapak Ibu menjalankan hari sahabat karena kita akan pagi-pagi sudah bahkan sebelumnya ya udah persiapkan ibadah dan lain sebagainya kelainan kirman dan lain sebagainya memastikan Bapak Ibu itu menjalankan sahabat bersekutu dengan Tuhan dengan sesama dan lain sebagainya jadi kita hari minggu itu semuanya kerja lebih-lebih kalau misalnya lagi perjaman kudus ada kematian sakit sorenya kita bisa pulang ke rumah untuk perjaman kudusan dan sebagainya nah hamba Tuhan umumnya tidak semua ada yang menjalankan pesawatnya di Senin ada yang menjalankannya di Jumat atau hari lainnya nah Eugene Peterson sendiri dia mengatakan waktu itu dia melayani jemaatnya sulit sekali menjalankan sahabat jemaatnya juga tidak jalankan dia mengamati satu hal karena dia sebagai pendeta sendiri dia tidak jalankan oleh sebab itu hanya waktu dia yang mulai menjalankan Deacon dan Elvis itu juga sering hubungi dia sehingga dia tidak bisa tenang hanya dia bicara kepada level leadership kemudian saya ajarkan dan sampaikan kepada jemaatnya sebagaimana saya membantu bapak ibu untuk menjalankan sahabat di hari minggu bantulah saya menjalankan sahabat saya di hari Senin dengan mudah hati saya pikir dan dia bilang belasan tahun kemudian baru itu tercapai tidak satu dua hari seperti itu jadi kecuali ada perkara emergency yang sangat penting hubungilah kami jangan suha tapi kalau tidak kita saling mendoakan kita mendoakan bapak ibu kita menolong bapak ibu menjalankan sahabat minggu juga bapak ibu mendoakan kita dan menolong kita menjalankan sahabat supaya hanya sama-sama sehat sama-sama kuat di dalam Tuhan ya oke mari kita tutup dalam doa kita berdiri kita berdoa bersama kita minta tolong Pak Yahya belum saya tutup ya mari kita jujur di dalam doa kalau Tuhan bertanya bagaimana sahabat yang sudah kuat membuat saudara bisa sungguh menikmati Tuhan atau tidak atau bahkan mungkin sampai hari ini kita menanggap remeh akan hal itu mari kita masing-masing mental kalau ada kekurangan mental Tuhan beri kekuatan kalau dua minggu ini kita bisa mendengar kebenaran ini sekali lagi dibukakan begitu jelas jangan keraskan hati kita tanpa kita dipercaya Tuhan untuk mengembalakan orang-orang di sekeliling kita baik itu mungkin pegawai atau rekan sekerja yang ada di bawah koordinasi kita bisakah kita juga berada mereka juga dianugerahkan sahabat kita bisakah kita punya hati yang rela jika mereka menikmati sahabat kita sungguh Tuhan setiap kali kami membaca merundang dan menggali kebenaran firmanmu dalam pimpinan rohmu yang kudus kami sepertinya seperti berdiri di sebuah cermin yang membuka seluruh nilai keberadaan kami yang sesungguh Tuhan berkali-kali kami mungkin sudah sering menyebut kuduskanlah hari sahabat bahkan kami juga terlibat di dalam segala aktivitas pada hari sahabat itu tetapi kami seringkali justru belum sampai kepada maksud Tuhan kami memberikan firman tapi dua hari Jumat ini di kampus saya lagi mendekatkan kehadiran semusarinah dan perintah firman kami tahu Tuhan engkau punya satu rencana yang agung dalam hidup setiap kami supaya kami boleh sungguh bisa menikmati Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya dan ketika kami melayani Tuhan kami juga boleh tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan kami bisa melakukan segala pelayanan kami betul-betul untuk mendidikan dan memuliakan dan sukacita surga kami boleh sekantiasa memilih percaya malam ini kami mau pulang rumah kami kalau kami boleh mohon Tuhan berkati kami untuk bisa membawa berita ini kepada setiap anggota keluarga kami baik itu anak menentu bahkan cucu buyur atau itu mungkin suami istri kami masing-masing kalau kami boleh kembali ke tengah-tengah pekerjaan kami berikanlah kami iman untuk kami berani memulai satu langkah yang baru seperti yang sudah Tuhan cerahkan selama dua minggu ini kalau kami boleh pulang ke tengah-tengah pekerjaan kami kami pun juga tahu bagaimana pekerjaan yang dengar sehingga kami bukan disebut orang malas tapi orang yang tahu menghargai kesempatan yang masih Tuhan beri dan hidupkan terima kasih sekali itu Ibu Sarina yang sudah berjeni lola mempersiapkan materi yang sudah dibagi kami kau semakin memberkati hamba mu ini yang maka-maka terus kasihkannya maka Tuhan lengkapi dia dengan kemuliaan saudari dengan perjalanan hidup dia keluarga selanjut terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih 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 aku memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.